Era old kembali Teman-teman ya Semua karakter old game-nya di buff Dan juga kita bakal bahas Buff nerf senjata Buff nerf karakter di video kali ini ya Karena semuanya bakal gue rekam lengkap Jadi jangan sampe kalian ketinggalan ya Karena di hari ini kita bakal tau Meta apa yang bakal berubah nanti di app-app coy Langsung aja kita ke in-game-nya Oke guys Jangan lupa di like dulu biar gue makin semangatnya ya Teman-teman Dan jangan lupa Renderers JB Bentar lagi udah rilis Terus juga registfoucher.com Pastinya topop termurah Kita bahas senjata dulu guys Baru kita bahas karakter ya Kayak ini gue ada di server luar Eh server luar Masih di attend server ya Dan senjata apa nih Kira-kira yang bakal metan Kita liat aja Jadi disini tuh udah ada adjustment ya teman-teman ya Disinilah senjata-senjata yang bakal di adjust coy Tumben-tumbenan gitu loh Dikasih tau coy Biasanya tuh gak dikasih tau Ini di buff, ini di nerf gitu Ini guys tau Jadi kita gampang ya untuk reviewnya tuh gak ribet Dan untuk kali ini tuh Garena itu lebih condong Merefame atau ngerubah senjata jarak jauh ya Senjata jarak jauh kayak semi sniper Dari SKS, SVD, SVDY, WPAKER, AC80, MAX10, dan VSK94 Ini di adjust semua Kita liat dari SKS ya SKS ini minimal damage-nya bertambah ya Ini kita bisa liat nih Kita liat ujungnya aja ya Minimal damage-nya bertambah dan minimal head-nya berkurang Nah ini gue gak tau bedanya apa ya Sama ini apa nih Min damage Min damage, min head Headshot damage ya Ada yang berubah beda-beda coy Rode of Fire-nya nambah, reload speed-nya berkurang Dan damage-nya headshot nambah beda-beda yang berkurang Oke dari SKS dulu lah kita pake ya Oke pertama SKS coy ya SKS ini damage-nya jadi segini coy 374 dan juga 95 Tuh ada efek baru anjir Pake karakter Luna sekarang Oke untuk SVD sekarang ya Ini yang berubah adalah minimal damage dan juga minimal head Jadi damage kepalanya ya Yang dikurangin sama damage utamanya Dinaikin coy Damage kebadan dinaikin Damage kepala dikurangin Nah begitulah ya Kalau untuk Apa lagi? Woodpecker Ini sama ya Kalau dua ini jadi gak gue bandingin coy Woodpecker sama aja ya Oh sama juga coy Damage utama dinaikin Damage kepala dikurangin 48 kepala Eh 48 ke tangan Badan 65 dan Kepalanya 357 Ini sakit coy Gak ada ngaruh-ngaruhnya Njir ini mau di nerf juga AC 80 67 ya Untuk kepala 275 Untuk tangan 50 ya Ini yang dikurangin apa nih Minimal damage sama headshotnya Oh headshot damage ya Sama ya Hampir sama-sama coy Kalau ini reload speed tadi ya Gue baca ya Reload speed sama Ini Rate of fire-nya nambah Reload speed-nya ngurang Oke rate of fire-nya nambah Reload speed-nya ngurang Oke rate of fire-nya nambah ya Cuman reload speed-nya ngurang Gak ngaruh sih Ini max 10 paling stabil sih Menurut gue ya Senjata paling stabil tuh Max 10 coy Oke ini Max 10 Terasa banget sih ya Rate of fire-nya kenceng Dan ini gue bakal coba up juga nih Sekarang max 10 kan udah bisa level 3 guys Nah Udah bisa level 3 coy Makin kenceng lagi sih Yang gue rasa disini masukin kenceng lagi coy Parah sih kenceng Walaupun damage-nya sama ya Dengan max 10 yang biasa Yang level 0 Kalau kita bandingin Ini sama guys Bener-bener Literally sama coy ya Nah ini damage-nya 25 dan 100 Oh enggak nambah coy Nambah dikit guys Damagenya nambah dikit coy Oh sama guys Sama coy ya 25 100 Memang dari fire rate doang yang berubah Sama real speed-nya mungkin lebih kenceng ya Selanjutnya ada senjata VSK VSK 94 Damage nambah Headshot damage-nya berkurang Oke sama aja sih ya Damage nambah Headshot damage-nya berkurang juga disini Oke untuknya Headshot masih 820 Masih sakit banget ini mas Sakit banget coy Itu dia untuk buff nerf senjata coy ya Ntar misalnya kalau ada update-an lagi Mungkin gue bakal update coy Atau ini kan masih di advanced server nih Belum pasti ini bakal jadi yang berubah di advanced server Kita tunggu aja nanti di original server Cuman sekarang yang di infoin adalah Kayaknya seluruh semi sniper tuh di adjust ya Sama max 10 ini bakal gila sih Kayaknya bakal keluar skin evo gun kita tungguin aja ya Kita ke lobby dulu coy Oke saatnya bahas karakter-karakter yang di buff dan di nerf ya Mari kita lihat aja gejah Kenapa gue bilang nih era old itu kembali? Karena unlock nih balik jadi overpower coy Sekarang ini perubahannya kalian lihat ya Gimana kalau yang dulu itu ya ngehealnya 3 HP per detik Sekarang 5 HP per detik balik lagi ke awal rilis ya Jadi totalnya 50 HP coy untuk unlock sendiri ya Gila gila ini unlock bakal jadi overpower Untuk awakeningnya gak berubah ya Awakeningnya masih sama seperti yang dulu coy Cuman ini oke sih Jadi ngehealnya lebih banyak lagi Apakah SG2 Alok ini gara-gara LCS jadi rame lagi coy ya Ya gue juga gak tau sih Cuman Alok ini bakal kepake banget sih Karena cooldown cuma 45 detik coy Mantep banget Nah ini dia ya dari karakter Olivia coy Untuk Olivia sendiri ini ya Dulu itu kan skillnya membagi 80% efek healing Ke teman tim dalam jarak 15 Dalam jarak 10 meter sampai 15 meter coy ya Nah sekarang ini skill barunya Itu meningkatkan efek healingnya hingga 30% coy Eh tapi ini enggak ya Increase healing efek 30% dan spread 80% Oh nambah coy Jadi nambah healing 30% ya Dan juga menyebarkan 80% ke single target healing Ke teman dalam jarak 15 meter Jadi lebih bagus lagi ya Oke Ford sekarang di buff juga Yang tadinya durasi pemulihannya cuman 3 detik doang Sekarang menjadi 4 detik per 10 HP Eh 10 HP per 4 detik coy Gila ini cooldownnya dengan 20 detik Karakter lama di buff semua ya Kurang old apa untuk Ford ya Terus juga ada Wukong ya Wukong ini di buff Yang durasi skillnya tuh 15 detik dulu ya Sekarang bisa jadi 30 detik jadi rumput Gila loh Setengah menit jadi rumput tuh ngapain Ini kan cooldownnya 75 detik ya Tadinya kan 200 detik nih Sekarang cuman 75 detik Wah ini Wukong bakal kepake banget sih Parah coy Kalo kalian tau ya Wukong ini adalah karakter skill pertama di FF Tidak ada skill aktif selain dia dulu ya Terus juga ada Zero Zero ini durasi penandanya yang tadinya 6 detik ya Sekarang jadi 10 detik lebih lama Oke lah Jadi buff juga ya Selanjutnya ada Clue temen-temen ya Disini Clue bisa menandai posisi musuhnya Dari jaraknya 65 meter sekarang nambah 80 meter Jadi di buff ya 65 meter jadinya 80 meter Nah ini yang paling penting sih guys Krono Wah Bocil kron tol is bebek Temen Gila Kron tol is bebek Kenapa aku bilang begitu Karena si Krono ini di buff Beneran Bener di buff Di yang tadinya ini efeknya itu 6 detik Jadi bertahan 8 detik Temen-temen ya Kalian bakal punya shield 800 damage Dengan durasi lebih lama lagi 8 detik ya Men tetap Gak bisa nembak dari dalam ya Nah kalo dulu kan OP banget Nembak dari dalam cukup bisa Sekarang gak bisa Nah ini dia Untuk Andrew Ini diubah ya Di adjust Gak di buff dan di nerf Jadi di adjust Untuk armor durability nya Yang tadinya 25% Naik Jadi 40% Terus juga di nerf Tapi awaken nya ya Awakened nya Jadi 5% nih Apa Di sini ada damage nya ya Tadinya 15% Jadi lebih kurang Gak apa-apa lah Tapi kan di buff nih ya Untuk armor durability yang basic nya guys Hayato Temen-temen ya Hayato ini di nerf Padahal ini karakter ult ya Kenapa di nerf coy Jadi untuk awaken nya yang di nerf ya Untuk basic skill nya Nontok awakening nya ini Ngereduce frontal damage Yang tadinya tuh 3% ya Jadi 2% Setiap 10% HP max Jadi Sayang sekali ya Hayato Sudah tidak OP lagi kah guys Atau masih worth it coy Wolfram di nerf Kenapa ya Wolfram di nerf ya Di nerf Temen-temen ya Dari yang sebelumnya Ini damage headshot nya 10% Dan maksimal 30% Sekarang jadi 7% Dan maksimalnya 21% Waduh Gila ini Sayang banget ya Kurang Kurang Dan headshot damage to enemies Increase by 10% Nah gitu coy ya Oh damage taken nya doang ya Damage yang diterima Cuman damage ke musuh tetep Terus juga ada Shania Eh weh Shania Shania Nah Shania di nerf Ini ngapain di nerf sih Emang ada yang pake Shania Saat pake skill aktif Gifts 40 shield point To save anti-match Oh Dia ngasih ini ya Ngasih shield ke satu tim ya Kalo pake skill aktif ya Anjir gue baru tau cok Diubah nih karakternya dulu ya Iya juga nih dulu Cuman benerin Apa namanya Fast doang Sekarang udah beda anjir Jadi shield nya dari 50 Jadi 40 turunnya ya Gapapa lah Oke Skyler di buff ya Tapi kita gak tau apa yang di buff Intinya dia di buff coy Gatau nih Kayaknya dari durasinya Atau jaraknya ya Dan ini masih TB 5 Skill dash Super star Blablabla Jadi belum dituliskan Apapun disitu coy Dan juga ada Karakter Kelly Yang diubah jadi Mukanya ya Mukanya berubah coy Kalian perhatikan deh Kelly tuh mukanya Bener-bener berubah Kayaknya lebih cakep ya Mukanya berubah gitu Lebih mulus sih Iya gak sih Oke kayaknya itu doang ya Untuk karakter yang di buff nerf Jadi itu dia untuk pertama Kelly berubah ya Jadi lebih cakep lagi Terus juga ada karakter Casey Yang ini Bisa nge-heal temen juga ya Cuman belum bisa gue coba Mungkin ntar di Original server baru bisa coy Ya sama karakter baru Sphere ini ya Ini dia karakter Sphere Bukan Sphere sih Testball ini Selalu dipake nih Sphere ini Kenapa ya Dan ini bisa nge-wallhack dia Skillnya kayak kemarin yang gue review itu Gila juga tuh karakter Oke itu dia buff nerf Dan karakter terbaru Menurut gue ya Senjata yang bakal OP nanti Di update-an itu adalah Max 10 Pasti guys Karena Max 10 ini 1 bisa Ini ya Naikin level sampai level 3 Terus juga Dia bisa Fire rate-nya nambah Gitu kan Fire rate-nya nambah Di update-an terbaru ini Untuk karakter Ini pasti ya Karakter yang megang Ntar Alok kembali lagi Sama Wukong ini Nggak masuk akal Si nulut gue buffnya ya Masuk Dari 200 detik Jadi 75 detik ya Terus juga Transformnya bisa setengah menit Anjir Lama banget co Setengah menit Gila Jadi menurut kalian apa Karakter dan senjata Yang bakal OP nanti Komentar di bawah Kita jumpa lagi di next content Jangan lupa tau Di rancis voucher Dan juga Kalau pengen beli akun ya Atau regbar Bisa di Randy Rangers JP Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan sayonara